Persib Tancap Gas Jelang Laga Pembuka Piala Presiden 2018 Setelah menjalani pemusatan latihan sekaligus uji coba selama sepekan di Batam, tim Persib Bandung tidak akan diliburkan Michael Asien dan kawan-kawan akan langsung digenjot latihan untuk persiapan Laga Pembuka Piala Presiden, Selasa, 16 Januari 2018, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung Persib rencananya tiba di Bandung, Sabtu, 13 Januari 2018, siang Pagi harinya mungkin ada latihan dulu Jadi kami tidak ada libur, minggu dan senin masih ada latihan karena Selasa kami sudah main, ujar asisten pelatih Persib, Hryai Setiawan, saat dihubungi pada Jumat, 12 Januari 2018 Hryai menjelaskan seluruh pemain dalam keadaan siap dan prima untuk menyongsong Laga Perdana Piala Presiden 2018 Alhamdulillah, semua pemain baik Mereka dalam keadaan fit Kami besok pagi latihan dulu di Batam sebelum pulang ke Bandung Tadi pagi pun kami recovery training dipimpin pelatih fisik, Pak Ye Aya, ungkap Hryai perihal kondisi Eze Cielendo Wasal yang sempat mengalami cedera pada kakinya Hryai menyebutkan striker asing Persib asal chat itu sudah tidak ada masalah dan sudah ikut latihan bersama tim seperti biasa Eze, Alhamdulillah, sudah bisa ikut latihan, tidak ada masalah lagi Kemarin Gaya minta main dalam uji coba, tapi kami paksakan untuk istirahat agar dia benar-benar bisa sembuh, jelas Hryai Untuk Laga Perdana Persib di Piala Presiden 2018 Hose memastikan striker Maung Bandung bernomor punggung 70 itu bisa dimainkan Untuk pertandingan pertama nanti, Insya Allah Eze Ciel bisa diturunkan Saya pikir semua pemain kami sudah siap, ucapnya Mengenai lawan Persib di grup A yang dianggap berat, yakni Sriwijaya FC, PSMS Medan, dan PSM Makassar Asisten pelatih yang selalu berpenampilan pelontos ini enggan menanggapi Masalah itu ranahnya kepala pelatih Mawiyo Gomez Saya tidak mau komentar, kata Hryai Terima kasih